waduh nah dia kok jadi jahat ya pecah balaknya kita punya artileri strike hai hai guys welcome back to Bimasudodo YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semua kan karena bari baik-baik saja ya guys karena gua lanjut lagi nih untuk mainin game state of the key jujur not Edison nah buat kalian yang baru bergabung di channel gua jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah dibawah sama klik tombol like ya beri gua semangatnya main gamenya bareng sama kalian dan untuk kali ini kita udah ada misi dari temen kita nih si Chris yang sepertinya dia menganggap ada orang di daerah camp sini yang membuat resah kita guys ya jadi kita harus bunuh tetangga kita yang jahat itu ya jadi ini pasti bakalan seru nih Oke kita cari tuh si Chris ada gimana ya Oke ini dia nih si Chris ada di taman kita yang di sebelah sini ini ya Hai you make a good point I have to think about this Oke karena dia yang minta kita buat bunuh tetangga kita yang jahat ini jadi dia harus ikut sama kita ya Oke you are the boss Oke kita akan traveling ke sana ya guys jadi eh sebelum kita ke tetangga yang jahat itu gua mau ketemu dulu sama Ina ya Ina ini adalah the foodies yang sering kasih kita makanan walaupun makanan itu buat curiga itu bukan daging bener ya tapi daging hasil dia ngebunuh orang jadi mereka itu kanibal mungkin ya hehehe tapi gua nggak tahu kita kesana aja let's find out oke kita pakai mobil baru oke kita pakai ini sih gua Insya Allah deh nggak takut wih deh di sana ada scrimmer pak dan oke kita udah sampai di rumahnya Inma ya dari Broke full bis oke kita ngobrol aja dulu sama dia waduh ini jadi banyak sumber ngikutin kita mati kau gue demen nih pakai si dokter soalnya dia cepet kalau ngebunuh dari belakang tinggal cota ya oke yang boleh cuman seperti tembak lagi jadi ada berubah yang d keeping tidak berubah dengan Mob pretty kita bertemu di tempatan dan dia itu konolon utama dia awalnya dia bukan di tempatan h Dubb nih hidden nih di bagian ini gunung nah masuk ke padahal ya malah pecah pecah tiga-tiganya guys gila sia-sia ya kita sering ngebunuh orang jadi makin jago kita buat nge-headshot orang gue udah curiga nih sama orang-orang ini sebenarnya mereka tuh bukan warga baik-baik ya kemungkinan besar mereka tuh cannibal tadinya kita sering bantuin dia ya ternyata ya gue gak nyangka mereka cannibal aduh oke ya seenggaknya mereka ngasih kita beberapa item atau senjata ya guys jadi kita bisa dapet banyak koleksi senjata baru ya kan wow M1 karbin tuh kalo kalian ketemu senjata yang ada tanah bintangnya itu ada salah satu senjata rare ya guys ini adalah senjata karbin dengan peluru 9mm ya guys wow tapi karena kondisinya udah gak bagus ya kayak begini guys tuh senjata perang dunia kedua gitu senjata tua sebenarnya oke gue tetep lebih demen pake senjata gue yang ini ini senjata JL 94 yang modelnya kayak MP4 oke kita taruh-taruhin deh ini gak berat sih senjatanya kita lanjut nih kita akan ngebunuh The Heartless oke banyak basah basih gue datengin langsung tempatnya oke ini dia rumah yang akan jadi sasaran kita kita bunuh wuih 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 nyangkut mobil gimana nih hehehe keep your distance and we'll all stay happy get out of here oke not bad oh mereka tidak maha oke that does it it's time for you to die oh bagus mereka diserbu zombie dong sini lo keluar kita tunggu mereka keluar pecah palaknya tinggal satu guys hehehe pecah semua palaknya bombinya juga pecah palaknya wuih hehehe 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 gokil gak pakai basah basi loh cuy sum pada mati hehehe hehehe oke start to Chris kita switch ke karakter ini biar dia yang ngelut dari para mayat-mayat tetangga kita yang jahat ini guys hehehe 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 oke kita lihat yang pertama kita dapet apa nih pisau doang hmm oke mayat kedua ada tiga sih mestinya ya oke kentungan doang oh itu dia uh palaknya pada bocor semua guys gue tembak ya hehehe 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 luxury item oke 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 karena kita udah deket sama si bounty broker gak ada salahnya kita mampir dulu kesana ya guys karena gue ada beberapa challenge karena gue ada beberapa challenge yang udah selesai jadi kalo kita selesai challenge tuh yang ada di kanan atas tuh active bounties kita bisa dapet item guys kok ini belum pernah gua search ini belum pernah gua search ini yang doang oke yuk yuk kita jalan gak jauh sih mestinya ya gak jauh sih mestinya ya let's go charlie yuk udah dari sini baru kita mampir ke salah satu outpost kita buat naroh-naroh barang ya ini yuk yuk wah-ha ha yuk ini orang yang satu-satunya orang yang gak pernah diserang zombie ya guys yuk 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 wih dih kagak turun turun loh hmmm pecah kan kalau pada kayaknya aku mesti jatuhin satu item dulu guys buat sementara oke let's talk about bounties nih kita dapet apa nih what a fine way to restore tranquility to our world i need 2 extra zombie along the way apa ini dapetnya wood stove facility ya lalu ada apa nih echo one revolver lalu sama apa lagi nih wow riot club mantep juga nih oke kita liat nih ini fasilitas apa nih oh install oh bisa buat ngeboss moral ya oke mantep sih mantep mantep switch ke dia lagi lalu kita ambil partsnya oke and now it's done ada misterius broadcast di sebelah sini ya tapi ntar dulu ya gue naruh barang dulu gue takutnya setelah ketemu broadcast itu kita malah kepenuhan itemnya oke kita sudah sampai disini ini ada power station milik kita ya guys tapi cara masuknya tuh agak susah muter dulu haaah oke oke mantep nah sekarang baru deh kita dateng ini misterius broadcast oke let's go tapi sebelum itu gue pengen cek daerah sini ini deh ini kenapa jadi jadi banyak kebunian hmm 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 enak aja lo mohanya nantunya tuh temen gue haa papai kita cek dulu guys apakah ada item 있을 enggak ya nggak ada apa-apa ya gue kiranya ini tergelincir tuh ada itemnya hmm oke xs nggak ada harta karunin disini ya guys jadi ya kita harus teruskan perjalanan kita oke waduh ini tempat kenapa banyak zombie nya di depannya oh oh zombie semua guys wah gokil orang-orang yang manggil kita ternyata sudah berubah jadi zombie ya oke baguslah mereka berkumpul di luar kita putar balik lagi nah selesai kan pengen tau nih ada apa nih disini pada buruknya di zoom dia oh iya nih ada mayat disini guys mereka minta bantuan tapi mereka udah keburu mati sebelum kita dateng oh ini ada petunjuknya guys gue capek pura-pura ada rahasia ya orang-orang disini harus tau kalau kalau mereka tuh sudah ditinggalkan oleh pemerintah ya dan rumornya banyak orang berubah jadi kanibal dan kita baru aja ketemu kanibal tadi temen kita ya yang kita datengin kirain mereka mau goodbye mau pergi mau pindang atau kita mau dimakan sama mereka damn apa yang terjadi di sana oke oke mari kita lihat ke dalam apakah dia sendirian matinya kayaknya sih iya ya sendirian oh temen kita di rumah tiba-tiba dapet item baru ya nice ten ini nih berat banget soalnya oke oke habis ini kita mau ngehajar investasi ya guys langsung aja kita ke tempatnya oke kita mampir dulu disini nih guys mau isi bensin ya sekalian naruh bareng wuhuu wah dia pakenya yang model begini ya oke give me that bensin kita reveal dulu karena bensinnya udah mulai habis ya jadi kalau kalian punya mobil harus sering diisi bensinnya karena kalau sampai tiris kotoran akan masuk ke mesin ya dan mesinnya gampang rusak oke kita akan lanjut menuju investasi oke kita belok sini dan ini dia tempat investasinya ya guys wow oke kita belum pernah ke daerah sini juga ya wah ini lokasi apa ini oke mari kita tunggu ada yang keluar gak wah ada 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 oke kita beresin sisanya pakai tangan aja ya kok seperti itu WOO www.bebasisah.com sepatu terakhir ketiga ini lihat ke 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 Artillery Strike Wow Fasilitas baru lagi nih guys Untung kita main-main kesini ya guys Wow Dapet baju And by the way kita masih ada satu outpost lagi ya Apakah ini bagus buat dijadiin outpost kita Karena kalau kita punya outpost ini Kita akan dapet emo Dan bisa buat nembakin senjata dari jarak jauh guys Jadi semacam artileri atau cannon dari base sini Oke dan ini dia nih harta karunnya guys Ini dia harta karunnya Yes Pokoknya kalau ketemu kontender model begini Pasti harta karunnya ya Bener kan Ini seriusnya terlalu besar Nice Oke coba cek di atas sini Oh enggak ada apa-apa Oke mungkin daerah sini Oh iya nih peti senjata semua sih nih Mantep nih Nice Wow Aka Oke Kita switch ya Oke sekarang kita lihat dimana kita tempat ngambil ini jadi Oh itu di bawah Kita lihat nih outpostnya gunanya apa aja nih Wow Provide artileri radio command Lalu ada karakter switching location ya Pasti biasa Supply locker iya Save area juga iya Wow Lumayan nih kita punya artileri strike ya Cuman masalahnya kalau ini Cuman menyerang Zombie-zombie yang ada di outdoor guys Jadi kalau zombie-zombie ada di dalam rumah Percuma gak kena juga sih setau gue ya Tapi gak apa-apa kita ambil aja Oh great We love shit lying around And it got broken Nice Nice Oke Jadi kita bisa taruh-taruh Barang deh disini Haha Lumayan Yeay Waduh ada horde di depan situ Waduh gue mau seneng-seneng nih Dapet outpost baru ya Hah Jalannya lama sekali dia What Malah deket Placard ya Ternyata disini ya Dan kita ada sisa Dua Placard lagi guys Oke guys Jadi sampai sini dulu Untuk gameplay State of Decay 2 Juggernaut Edition kita kali ini Setelah tadi kita Udah ngebantai Banyak tetangga yang jahat Dan guys Dan semuanya gue headshot Bahkan zombie-zombie-nya juga Aduh Itu parah banget sih tadi Kalau kalian masih penasaran Untuk di next gameplaynya Aksi gue bakal ngapain lagi Kayaknya gue bakal ngabisin Placard ya Jadi kalau kalian penasaran Jangan lupa Klik tombol subscribe Jadi gak kemarin Kalau gue keluarin video baru Dan klik tombol like Ya biar gue semangat terus Nih bikin video baru Untuk kalian Oke thank you banget Udah nonton sampai habis Jangan lupa isi kolom komentar di bawah guys Oke thank you And bye-bye Bye selamat menikmati